Selamat datang di sahabat peternak Peternak ayam petelur, apakah kalian sudah mengerti dengan tips peternak ayam petelur agar cepat bertelur? Kalian para pebisnis harus mengerti dengan tips ini ya Karena ini akan membantu kalian lebih mudah dalam perkembangan telur ayam Ingin tahu bagaimana tips, simak langsung video berikut ini Yang pertama, pembuatan kandang ayam yang tepat Dalam pembuatan kandang, maka kalian harus memperhatikan lokasi terlebih dahulu Jika awal baru saja peternak ayam petelur, pastinya memiliki lahan yang kecil saja Nah jika iya, maka kita bisa menggunakan kandang model baterai yang sangat bagus untuk lahan yang sempit Nah bagaimana cara membuat kandang yang baik dan benar? Langsung saja untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah bahan pembuatan kandang Dalam pembuatan kandang baterai, bahan yang digunakan sangatlah sederhana Untuk bahan yang dibutuhkan seperti bambu Dan tentunya kandang yang digunakan adalah baterai jenis bambu Hal yang kedua dalam pembuatan kandang adalah ukuran kandang yang perlu diperhatikan Untuk ukuran kandang, kalian bisa melihat ukuran lahan terlebih dahulu Jangan membuat kandang yang pas-pasan dengan kondisi lahan Lahan yang sempit, kandangnya lebar Karena itu hanya membuat lokasi menjadi sempit Jika kalian ingin kesana kemari Selanjutnya yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah Tempat pakan dan minum ayam Untuk tempat pakan dan minum lebih baik kalian menggunakan pipa Karena pipa memiliki bentuk yang lengkung Dan sangat mudah untuk didapatkan di toko-toko terdekat Kalian hanya perlu bagian atas pipa saja Agar lebih memudahkan ayam untuk makan pakan yang ada di dalam pipa tersebut Selanjutnya yang keempat adalah posisi penempatan kandang Nah setelah kalian memperbaik membuat kandang selesai Maka kalian harus pastikan dan menetapkan posisi kandang di posisi yang pas Dimana agar lebih mudah untuk membersihkan kandang dan kotoran ayam Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah panen dan pasca panen Jika perawatan semua sudah dilalui maka akan masuk pada masa panen telur ayam Biasanya telur akan dipanen minimal 2-3 kali sehari Untuk panen ada jamnya yaitu jam 9, jam 11, dan jam 3 sore Sementara telur yang sudah dikutip dari kandang maka kalian bisa letakkan di dalam tray Sedangkan telur yang sudah dikutip tadinya haruslah diseleksi atau disortir Setiap ukuran telur memiliki harga yang berbeda Jadi jika telur besar kalian akan campurkan yang kecil maka akan rugi dalam pemasaran Sementara untuk telur yang sudah disortir bisa kalian jual langsung ke pasar Atau jika sudah memiliki langganan maka mereka akan datang untuk mengambil telur ayam tersebut Itulah 2 tips peternak ayam bertelur agar kami bisa kalian coba Jika kalian ingin cepat bertelur maka harus bisa mengikuti minimal 2 tips Yang telah kami sampaikan di atas Demikian apa yang saya dapat sampaikan kali ini Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semuanya Jangan lupa like dan subscribe channel sahabat peternak ini Agar lebih berkembang Salam sahabat peternak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!